Intro Akhir pekan telah tiwa, it's travelling time. Kali ini, Intai akan mengajak teman-teman ke Hong Kong. Tepatnya di Avenue of Star. Tempat ini merupakan salah satu tempat yang biasanya menjadi tujuan utama setiap wisatawan yang berkunjung ke Hong Kong. Di sini, terdapat sekitar 20 cat tangan dari artis ternama Hong Kong. Hal ini dimaksudkan untuk mengenang jejak karir mereka di dunia perfilman nasional maupun internasional. Dibangun pada tahun 1982, setiap bulannya tempat ini dikunjungi sekitar 500 ribu turis lokal maupun mancanegara. Mereka datang untuk melihat beragam atraksi yang disuguhkan oleh pihak pengelola. Namun waktu yang paling padat biasanya terjadi pada malam hari. Mereka akan berkumpul bersama sambil menghadap ke Victoria Harbour. Setiap harinya, tepat pada pukul 8 malam, akan terdapat atraksi A Symphony of Light. Lebih dari 40 gedung di seberang pelabuhan akan memainkan atraksi lampu. Selama 13 menit, pengunjung akan dihibur dengan tembakan lampu dengan tema kebangkitan, energi, warisan, persahabatan, dan perayaan. Akan terdapat lagu dan penjelasan selama permainan lampu berlangsung. Untuk menikmati atraksi yang telah mendapatkan predikat World Largest Permanent Light and Sound Show dari Guinness World of Records ini, pengunjung tidak perlu membeli tiket sama sekali, adias gratis. Oleh sebab itu, tidak heran jika ini menjadi salah satu tempat favorit para wisatawan. Pengunjung bisa menikmati lampu di pinggir jembatan ataupun di atas kapal. Terdapat sejumlah kapal yang bisa dinaiki untuk menikmati atraksi lampu di atas laut. Bagi pengunjung yang ingin melihat di pinggir dermaga, disarankan untuk datang mengantri sejak pukul 7 malam. Karena jika tidak mengantri, maka bukan tidak mungkin jika kita akan terhalang pengunjung lainnya. Untuk meningkatkan kenyamanan terhadap pengunjung, saat ini Avenue of Start sedang dalam proses renovasi. Rencananya, perbaikan akan selesai pada akhir 2018. Namun selama waktu renovasi, pengunjung tetap bisa menikmati atraksi lampu di malam hari. Sekian dulu Intai Traveling kali ini. Sampai jumpa lagi di Intai Traveling berikutnya. Selamat beranggap.